Selamat pagi pemirsa, hari ini pelaksana pemilihan umum serentak 2024 memasuki tahap awal yang sangat penting yakni pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Tahapan ini menjadi penentu partai mana saja yang ikut atau bisa ikut mengusung kader-kader terbaiknya untuk berkompetisi memperbutkan kursi di parlemen. Kami akan mengawal tahapan pendaftaran PARPO dalam Breaking News Metro TV, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 bersama saya Marvin Sulistio. Dan sudah bergabung bersama saya Dewan Redaksi Media Group, Gauden Sio Suhadi. Selamat pagi Pak Gauden. Selamat pagi Pak Gauden. Kita akan kawal bersama-sama untuk momentum hari ini. Kita akan melihat bersama-sama dan juga pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini. Dari Gedung Komisi Pemilihan Umum sudah ada rekan saya di Gedung KPU, ada rekan Sina Sina Baripa yang memantau langsung kondisi saat ini. Sina Selamat pagi bisa Anda gambarkan menuju jam 8 pagi, tepatnya saat ini. Bagaimana kondisi di sana? Ya Marvin, selamat pagi. Dan memang ini sudah masuk jam 8 pagi. Partai pertama yang sudah datang ke KPU dan saat ini sedang menjalani proses pendaftaran. Sebagai peserta dari pemilu 2024 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Tepat pukul 7 lewat 58 menit buat Indonesia Barat, rombongan pengurus dari PDIP telah masuk ke dalam ruang rapat KPU di lantai 2. Tadi dari pihak PDIP Perjuangan yang tiba di sini adalah Sekjen dari PDI Perjuangan, Hasto, kemudian didampingi juga oleh Ketua DPP bidang pemenangan pemilu dari PDI Perjuangan. Ada Bambang Pacul dan saat ini masih menjalani proses pendaftaran. Itu di lantai 2 gedung KPU. Di lantai dasar atau di lantai pertama di halaman dan juga lebih KPU, pendaftar ataupun peserta dari partai politik juga telah memenuhi gedung KPU. Karena hari ini ada total 10 partai politik yang dicatualkan akan melakukan pendaftaran di hari pertama pendaftaran partai politik ini. Pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi ini, sudah diawali oleh PDI Perjuangan dan nanti akan berlangsung sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kami gambarkan sedikit Marvin untuk saat ini di bawah yang sudah berada di halaman gedung KPU adalah para pendukung ataupun anggota dari partai politik yang ikut mengawal proses pendaftaran hari ini. 10 partai politik ini termasuk PDIP saat ini sudah di dalam. Marvin kita dengar proses yang berlangsung. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati pimpinan PDI Perjuangan. yang berkesempatan hadir pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, tepat jam 8 masuk ruangan ini tadi. Teman-teman sekalian, para anggota KPU yang kami hormati, Pak Sekjen dan tim pendaftaran partai politik, Alhamdulillah, mulai hari ini tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus, KPU melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024. Selamat datang teman-teman Bawaslu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dokumen persyaratan sudah ditentukan oleh undang-undang dan juga secara teknis sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran partai politik, verifikasi, dan penetapan partai politik beserta pemilu 2024. Saya kira penting untuk kita ingat bersama-sama, selain undang-undang nomor 7 2017 tentang pemilu, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 yang menentukan bahwa ada tiga kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik beserta pemilu 2019 yang lolos PT. Kemudian yang kedua adalah partai politik 2019 yang tidak lolos PT. Dan kemudian yang ketiga adalah partai politik baru. Terhadap tiga kategori partai politik tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan ada beberapa perlakuan yang berbeda. Untuk partai politik kategori 1 beserta pemilu 2019 yang lolos PT, yaitu perlakuannya mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi. Selesai. Yang kedua adalah terhadap partai politik kategori 2 dan kategori 3, yaitu partai politik beserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru, perlakuannya adalah mendaftar, verifikasi administrasi, dan dilanjutkan verifikasi faktual. Nah berdasarkan data yang ada, sebagaimana kita ketahui bersama secara hukum maupun publik mengetahui bahwa PD perjuangan masuk kategori partai 1, yaitu peserta pemilu 2019 yang lolos PT. Sehingga perlakuannya adalah mendaftar, tentu saja ini dalam rangka untuk mengupkit administrasi kepartian, kepengurusan, kantor, dan keanggotaan. Kemudian yang kedua nanti dilakukan verifikasi administrasi. Saya memahami betul, kami memahami betul makna putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian terima kasih pimpinan BDI Perjuangan yang telah hadir pada kesempatan pertama untuk melakukan pendaftaran partai politik, dan kami nanti akan melakukan pemeriksaan, yaitu untuk pendaftarannya kategori ini cuma satu, Mas Bambang, lengkap atau tidak lengkap, itu saja. Dan nanti teman-teman LO yang stand by di sini, apabila ada hal-hal yang kurang, akan segera kami informasikan. Tapi kalau menurut data sipul sih, kayaknya enggak, karena sudah 100 persen semua. Tentu nanti kami lakukan penelitian, cocok-cocokkan, dan pada bagian akhir nanti diterbitkan berita acara, dan bila sudah selesai, akan kami informasikan pada pimpinan partai politik. Demikian, mohon nanti setelah dari pendaftaran ini, mohon pimpinan partai politik berkenan konferensi pers, menyampaikan kepada publik tentang apa yang dilakukan lebih di perjuangan pada saat mendaftar pada hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga apa yang kami lakukan nanti bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restu Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Tentunya KB mengundang pimpinan PDI Perjuangan akan melakukan sesi foto bersama ketua dan anggota komisi pemilihan umum. Mohon berkenan pimpinan dari Bawaslu, Republik Indonesia, dan juga DKPP berkenan untuk perwakilan untuk bisa melangsungkan sesi foto bersama. Tentunya KB mengundang pimpinan dari Bawaslu, Republik Indonesia, dan juga DKPP berkenan dari Bawaslu, Republik Indonesia, dan juga DKPP berkenan dari Bawaslu. kami persilahkan teman-teman rekan-rekan humas dan juga rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momen ini. Baik Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati di proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 untuk Partai PDI Perjuangan telah selesai. Selanjutnya kepada pimpinan Partai PDI Perjuangan berkenan untuk melangsungkan konferensi pers di tempat yang telah kami tentukan, yaitu tempat berada di depan ruangan ini terdapat satu ruangan khusus untuk langsungkan